Intro 7 negara Eropa gacau gegara demo, warga menjerit harga naik. Warga di setidaknya 7 negara Eropa turun ke jalan untuk memprotes harga pangan dan komoditas lainnya, yang naik drastis gegara inflasi. Di Inggris, krisis ekonomi tersebut begitu parah sampai-sampai mengguncang situasi politik. Alhasil Perdana Menteri Lys terus mengundurkan diri walau baru kurang dari 2 bulan berkuasa. Selain Inggris, 6 negara lainnya juga diderak krisis serupa, membuat para warga turun ke jalan dan menjerit karena kenaikan harga barang. Berikut daftarnya. Inggris, di ibu kota Inggris, London, warga berdemonstrasi untuk mendesak agar negara mereka kembali bergabung dengan Uni Eropa, walau mereka sudah keluar melalui Brexit. Di ibu kota Inggris, London, warga berdemonstrasi untuk mendesak agar negara mereka kembali bergabung dengan Uni Eropa, walau mereka sudah keluar melalui Brexit. Para warga menghabiskan waktu akhir pekan lalu dengan berarak dari Park Lane menuju kompleks parloen. Mereka mengajungkan sepanduk-sepanduk berisi seruan untuk kembali bergabung dengan Uni Eropa, demi menyelamatkan perekonomian negara. Brexit akan berhasil demi tagian lebih rendah bergabung kembali dengan UE, demikian tulisan di sepanduk-sepanduk demonstran seperti dikotip The Guardian. Perancis, jika di Inggris aksi protes masih damai, demonstrasi di Jerman berakhir ricoh dengan baku hantam antara kepolisian dan warga. Kericohan pecah ketika 13.000 warga turun ke jalanan Paris pada selasa pekan lalu untuk meminta kenaikan upah di tengah inflasi yang membuat daya beli mereka turun. Reuters melaporkan bahwa bentrogan tak terhindarkan hingga demonstran memujakan kaca-kaca toko akibat bentrogan ini setidaknya 11 orang ditahan. Tak hanya di Paris, sekitar 107.000 demonstran lainnya juga memenuhi ruas-ruas jalan di kota berbeda di Perancis. Jerman, di Jerman demonstrasi menyebuti ruas-ruas jalan di enam kota. Mereka menuntut pemerintah mencari cara untuk mengurangi biaya listrik. Greenpeace, Jerman memperkirakan total 24.000 orang berdemonstrasi di enam kota besar di Jerman. Mereka mencatat 6.000 orang berdemonstrasi di Berlin, 5.000 di Düsseldorf, 5.000 lainnya di Frankfurt, dan 4.000 di Stuttgart. Jalan-jalan di Hannover dan Dresden juga dipenuhi pendemo. Secara garis besar mereka meminta pemerintah mengatasi krisis energi dengan mencari sumber daya pengganti. Rumania, di belahan timur Eropa protes juga merebak di Rumania. Ribuan orang memenuhi jalan-jalan di bukota Rumania, Bukares. Associated Press melaporkan bahwa para warga memprotes kenaikan biaya hidup yang membuat jutaan buruh hidup dalam kemiskinan. Rumania kini memang dihantam inflasi tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah berdali bahwa mereka sudah menaikkan gaji profesor hingga 7%. Namun profesor mengeluh karena inflasi di negara itu sudah mencapai 8%. Sementara itu profesi lain di Rumania juga masih hidup sengsara di tengah krisis yang terus mencekik. Ceko, puluhan ribu warga Ceko juga menuhi jalanan peraha pada sejak awal September lalu dan masih berlanjut hingga kini. Mereka memprotes pemerintah yang dianggap tak becus menangani kenaikan harga energi. Mereka juga mengkritik keanggotaan mereka di NATO dan UE yang tak berpengaruh baik. Hungaria, di Hungaria demonstrasi guru memicu efek domino. Terhadap pergerakan lainnya, awalnya para guru menuntut kenaikan upah pada bulan lalu. Namun kemudian para guru itu malah dipecah sebagai bentuk protes, para siswa dan orang tua menggelar unjuk rasa untuk membela kaum guru. Belgia, jika warga di sebagian negara Eropa baru memulai aksinya sebulan belakangan. Penduduk Belgia sudah turun ke jalan sejak Juni lalu. Saat itu sekitar 70 ribu buru di Belgia menggelar aksi untuk memprotes kenaikan harga barang dan biaya hidup. Pada akhir September, Reuters melaporegat bahwa warga kembali memenuhi jalan-jalan di Brussels karena masalah itu belum juga terpecahkan. Kekacauan melanda Eropa, demo dan mogok masal di mana-mana. Kondisi ekonomi yang memburuk di benua Eropa mengicu protes dan mogok kerja besar-besaran di wilayah itu. Para pekerja minta agar upah kendi dinaikan untuk mengimbangi kenaikan harga energi dan pangan yang melonjak tajam. Ribuan warga Rumania bergabung dalam unjuk rasa Bukares untuk memprotes biaya energi, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya yang menurut penyelenggara telah mengirim jutaan pekerja ke dalam kemiskinan. Di Republik Ceko, kerumunan besar yang mengibarkan bendera di Praha bulan lalu menuntut pemerintah koalisi perubarat mengundurkan diri dari perang Rusia-Ukraina. Menurut para pengunjuk rasa, kebijakan embargo gas Rusia saat berperang dengan Ukraina miculunjakan yang tinggi di harga energi. Bergeser ke negara dekat Republik Ceko, ribuan warga Hungaria terbang seguru dan siswa berbaris melalui Budapes pada hari Minggu untuk memprotes pemerintah. Meski telah mengamankan pasukan gas Rusia, demonstran masih menyebut Perdana Menteri Fikro Orban gagal, menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu di Uni Eropa. Sementara itu di Eropa Barat, gelombang pemogokan kerja mulai terjadi. Di Prancis, Serikat Pekerja Kilang Minyak dan sektor publik seperti transportasi telah memulai pemogokan mereka. Dalam beberapa pekan terakhir, pemogokan ini menipiskan stok bensin negara itu serta gangguan mobilisasi akibat berapa kendaraan mum yang berhenti peroperasi. Pekerja kereta api, perawat, pelabuhan pengacara dan profesi lainnya di Inggris juga telah melakukan serangkaian pemogokan dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menuntut kenaikan gaji yang sesuai dengan inflasi yang berjalan pada level tertinggi, 4 dekade sebesar 10,1 persen. Selain itu, pemogokan baru ini oleh pilot Lutfansa di Jerman serta pekerja maskapai dan bandara telah mengganggu penderbangan. Bergeser ke arah barat, gelombang unjuk rasa besar-besaran juga dilakukan seharikan pekerja. Di Perancis, mereka menuntut kenaikan upah signifikan akibat biaya hidup yang terus melambut. Sebelumnya, hal serupa telah dilakukan oleh para pekerja kilang minyak sehingga menyebabkan krisis BBF di negara tersebut. Analis dari konsultan Resikoveris Mapleycroft, Taurer, Chorn, Solvets, mengatakan krisis kali ini dapat menimbulkan kerusuhan sipil di Eropa. Pasalnya, para pemimpin Eropa sengat mendukung Ukraina dan berjanji atau untuk menghentikan ekonomi mereka dari minyak dan gas alam Rusia yang murah. Namun, transisi dari sumber energi asal Rusia cukup sulit. Bahkan, krisis diperkirakan akan memburuk pada waktu-waktu mendatang. Para warga menghabiskan waktu akhir pekan lalu dengan berarak dari part lain menuju kompleks parloen. Mereka mengajungkan sepanduk-sepanduk berisi seruan untuk kembali bergabung dengan Uni Eropa demi menyelamatkan perekonomian negara. Brexit akan berhasil demi tagian lebih rendah bergabung kembali dengan UE. Demikian tulisan di sepanduk-sepanduk demonstran seperti dikutip The Guardian. Perancis, jika di Inggris aksi protes masih damai, demonstrasi di Jerman berakhir ricoh dengan baku hantam antara kepolisian dan warga. Kericohan pecah ketika 13.000 warga turun ke jalanan Praris pada selasa pekan lalu untuk meminta kenaikan upah di tengah inflasi yang membuat daya beli mereka turun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!